Aduh keburuknya sewertak malam kedua nih Sayang Halo Sobat Fakta Bang Pin Ketemu lagi dengan Bang Pin yang terus mengabarkan fakta viral Sebutar salah berita setanah air yang terus saja bikin berita Dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media Penampilan Mayang dan Cika Di ajang Kiss Award Indosiar Berbuntut panjang Pasalnya mereka sebelumnya diduga positif COVID-19 Hal ini diketahui dari keterangan Dodi Sederajat Karena tidak menyelenggarakan 100 hari Karena mereka sekeluarga terkena COVID-19 Katanya sih termasuk Mayang Tetapi akhirnya mereka pun tampil di ajang musik Indosiar itu Tanpa masker lagi Hal ini sampai membuat Ruben Onsu lari Nah bagaimana ceritanya Bagaimana beritanya Kita simak saja kupas tipis-tipisnya di Fakta Bang Pin kali ini Like, subscribe, dan komennya ditunggu Dan jangan lupa selalu ada doa dalam setiap lentikan jarimu Kita lansir dari Tribun Newsmaker Batuk saat di TV Mayang dan Cika ternyata sempat positif COVID-19 Dodi minta maaf Ruben Onsu lari Batuk-batuk saat tampil di televisi Mayang dan Cika ternyata sempat positif COVID-19 Tanya mereka berdua Sang ibu, Kuput Sederajat Ternyata juga dinyatakan positif COVID-19 Sampai melakukan karantina Para presenter yang tampil di program tersebut pun Sempat lari Saat Mayang dan Cika tiba-tiba batuk Hal itu diungkapkan langsung oleh Dodi Sederajat Saat ditanya awak media Lantaran kedua anak dan istrinya tidak hadir Dalam acara santunan anak yatim yang digelar Untuk memperingati 100 hari Vanessa Angel Sebenarnya kan Mayang, Cika, sama Mama Puput Minggu lalu itu positif COVID-19 Isoman 7 hari Ujar Dodi Sederajat dilansir dari postingan TikTok Juwanars video random Senin 14 Februari 2022 Sebenarnya 100 hari ini Sebenarnya pengen diadakan di keluarga Acara di keluarga Tetapi mengingat Lagi pada sakit semua Terus dari kakak Dedi juga ada beberapa Satu keluarga itu positif Dan Mayang, Cika juga kemarin sakit Jadi belum sembuh banget Jadi ya sudah akhirnya kita mengadakan Apa doa bersama Karena ingin tampil di TV Mayang dan Cika dan Puput Sederajat Yang baru isoman selama 7 hari Berusaha tes lagi Hasil dari tes tersebut Mereka dinyatakan negatif COVID-19 Kemana ini tes lagi? Sudah negatif Karena semalam kan ada acara Di salah satu stasiun TV Kiss Award kan Harus PCR Alhamdulillah Sudah negatif semua Terang Dodi Sorry, sorry, sorry Sudah positif semua Eh, negatif Dan pulang dari sana Drop lagi, sakit lagi Kata Dodi Kemarin tes lagi Sudah negatif Karena semalam kan ada acara Di salah satu stasiun TV Kiss Award Kan harus di PCR Alhamdulillah sudah positif semua Jadi, eh, sorry, sorry Sorry, negatif Dan pulang dari sana Drop lagi Sakit lagi Ia pun menerangkan Jika Mayang, Cika dan Puput Sederajat Pulang hingga pukul 2 malam Karena pulang terlalu malam Anak dan istrinya itu Tidak enak badan Sehingga tidak hadir Dalam acara santunan tersebut Jadi pulang jam 2 kan Kecapean Gak bisa hadir Cika, Mayang Sama Malah Puput Jadi akhirnya Dedi aja Yang hadir disini Ujar Dodi Sederajat Sebenarnya Pengen sekali Mereka hadir disini Pengen banget Tapi keadaan Dan kondisinya Gak memungkinkan Jadi next Lanjut Dedi Drop lagi Sakit lagi Jadi pulang semalam jam 2 kan Jam 2 Jadi Kecapean Jadi gak bisa hadir Cika sama Mayang disini Mama Puput juga sama Jadi Akhirnya Dedi aja Yang gak hadir disini Sebetulnya pengen sekali Mereka hadir disini Pengen banget Tapi keadaan Dan kondisinya Gak memungkinkan Yaudah Nanti next ya Bunda ya Jadi Hal-hal yang gak pernah Bisa dilupakan Yaudah Walaupun dinyatakan 14 Februari Aku kaget Aku ada anak kecil Lanjutnya Mayang dan Jika yang melihat Ben Onsu Membuat host acara Jelas 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 Ruben Onsu Fanny Benio Fanny Ruz pun menjawab Pertanyaan Irfan Hakim Dengan mengatakan Bahwa penonton Biasa saja Mereka biasa aja Kamu kali yang tegang Jawab Fanny Ruz Tak lama Ruben Onsu pun Menari suara mayang Ruben Onsu Memuji suara mayang Namun pujiannya Bak menjatuhkan Adik Vanessa Angel tersebut Kalau menurut aku Bagus Karena aku gak ngerti Nyanyi Ucap Ruben Onsu Mereka kayaknya Biasa aja Kamu kali yang tegang Tau si Irfan Kalau menurut aku Bagus Bagus Menurut aku Bagus Karena aku gak ngerti Nyanyi Oh Kan lu Sub indo by broth3rmax